Emaknya ada rambut putihnya, grey hair everywhere Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini Jadi ada yang tinggi Hai guys, welcome back to my channel Dan hari ini Hari ini kau dateng, Ria Hari ini aku mau bikin Mau bikin Sorry lah guys, gak bagus Hai guys, welcome back to my channel Dan hari ini Aku bakalan kepang rambut Kepang rambut ala Zaman-zaman SD dulu guys Zaman-zaman sekolah dulu kan Cute-cute banget kepangnya Oke, kita kembali lagi ke nostalgia Zaman SD SMP Oke, aku tuh orangnya dari Kecil ya Dari kecil itu kalau rambut Salah sedikit itu udah ngamuk-ngamuk Harus bener-bener perfect gitu Sekarang aku mau bagi sama kalian Cara aku dulu Kepang rambut seperti apa Oke, ambil yang ini ya Kalau gak ada Kalian bisa pakai tangan Kita belah dua Oke First look This look is when I was a kid Before I go to school So I do like this Kita ambil karet Zaman SD Primary school And secondary school Ya guys Seperti ini ya guys Kita Itu tuh jaman-jaman Kecil kita dulu Seperti ini Oke Ambil Tapi sekarang model rambut bisa kayak gini Kayak gitu Udah banyak modelnya juga ya Jadi waktu jaman dulu tuh masih belum begitu bisa Tapi Dan disini Biasanya tuh aku pakai pita ya guys Oke Kita cari pita dulu ya Nah guys Aku udah ada pita Ini waktu jaman Lucu Ingat deh Dulu tuh Kalau SD tuh harus nyariin pitanya yang bener-bener sama Balik lagi ke jaman SD Ini pitanya sih kurang panjang ya Sekarang jaman emak-emak yang gak ada pita tuh guys Tuh Seperti ini kan dulu So Satu lagi Bener-bener rapi Bener-bener perfect Kalau aku dulu Oke guys Seperti inilah Seperti inilah dulu ya Kalau hari Senin Seperti ini Kalau selasa Kita juga bisa Di kepang sebelah sini Dengan sama juga Cuman di kepang Kalian tau kan Kepang 3 gitu Paling Paling Sampai dulu Paling mudah itu Kepang 3 ya Sekarang ada kepang 5 lah Kepang 6 lah Kepang gantung lah Sekarang udah banyak Macem-macem kepang Something like this ya Kalau ada rok mini Rok mini Kalau ada seragam SD Udah persis dah Anak SD Zaman now Oke guys Seperti ini Mesti ikat Masih ingat kan dulu Seperti inilah dia Waktu kita SD Kalian Kepangannya seperti apa Waktu SD Kita lanjut Yang sebelah sini Belum mak-mak Sekarang udah jadi mak-mak sih Atau enggak Poninya diginiin guys Nah sekarang udah cute kan guys Cuman Yaitu bedanya Emak-emaknya Ada rambut putihnya Grace hair everywhere But it's okay So guys Kalian rambut kepangnya Seperti apa Dan ini adalah Kepang pertama aku Seperti ini Setiap harinya Dan kadang itu ya Sebelah sini langsung Gitu guys Kadang ya tinggal Dikuncit dua Tapi kalau satu Memang enggak boleh dulu ya Dikuncit dua Tinggi Atau enggak Kepang Yang Yang Santai gitu Yang biasa gitu Terus dikasih pita gitu guys Kalau aku dulu Jatuh guys Ada lagi nih Kepang yang model Seperti ini Yang biasa ya Jadi yang biasanya Oke kita buka yang ini Yang kepang 4 Ada kepang 3 Jadi aku tunjukin Yang kepang 4 ya Kepang 4 Kalian ambil 2 Terus silang Ini silang lagi Ambil silang lagi Gitu Ambil Silang lagi Ambil silang lagi Gitu Selanjutnya ya Sama Atau juga Ada juga Yang waktu itu Aku pakai Pah Ini di kepang seperti ini Kemudian ditekuk Ke atas Kita juga Zaman-zaman SD Dulu ya guys Kalau sekarang Udah Zaman SD nya Udah bisa Macem-macem Itu rambut Dikepang Segala dan segala Terus diikat Pokoknya pita itu harus Dulu Seperti ini Seperti ini So guys Seperti ini guys Yang dulu Yang dulu ya Nggak Oke Sebelah sini Sama sini Sebenarnya sama ya Jadi aku tunjukin Satu lagi Yang kepang ramut Yang sering aku pakai Dulu ya Sama aja Cuman Ini Modalnya Ditekuk ya guys Kita belah tiga Samping Masuk 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 Ini paling gampang ya Terus Ini sampai ke ujung gitu guys Ujung gini Terus di Ambil karet Oke Udah di ujung Kita ambil karet Kemudian Ya guys Ditekuk Tekuk 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 Sampai dia Sampai disini Oke Kita pakai karet ini Jangan salah ya Pitanya dulu Macem-macem ya Warna-warni gitu ya Dan juga Gelutongannya Kayak gini guys So This is how it look like When I was a kid Primary school And Secondary school Jadi Ya Ada macam segini Ada yang seperti ini Ada yang seperti ini Jadi ada yang tinggi Pilihan masing-masing Dan selera juga masing-masing Oke guys Gitu aja Mengulang kembali Kisah Masa lalu Waktu Jaman SD SMP Ya Oke guys That's it for today I hope you enjoy watching this video Don't forget like, comment, share, and subscribe See you next time Bye guys Jangan lupa ya Like, comment, share, and subscribe Bye Mak-mak gembul ini Ubahnya udah dimana-mana Bye Bye Terima kasih telah menonton